Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Setelah hari Uhud berlalu Dengan segala kepiluan dan luka Dimana di medan itu terbunuh 70 sahabat nabi yang mulia Hingga Rasulullah SAW mengalami luka serius Kaum musyrikin merasa mereka telah menghancurkan asas-asas kekuatan kaum muslimin Di saat itu nabi SAW merasa sangat bimbang Akan kaum musyrikin yang memanfaatkan kesempatan ini Untuk menggempur Madinah Yang disana ada anak-anak, kaum wanita dan harta benda mereka Nabi SAW berfirasat pasukan gebungan kaum Quraysh itu Akan kembali menyerang Dengan resiko kehancuran total pasukan Islam Yang berkekuatan tak sebanding dengan mereka Karena itu, butuh gebrakan yang membuat pasukan Quraysh Benar-benar mundur dari medan perang dan menjauhi Madinah Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk menghimpun pasukan Untuk mengusir mereka sesegera mungkin Kesokan harinya, setelah menunaikan sholat subuh bersama para sahabat Nabi SAW memerintahkan Bila Rodelu Anhu Untuk mengumumkan kepada para sahabat yang kemarin ikut berperang Untuk mengejar kaum musyrikin Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Pada pagi hari Ahad Nabi SAW memobilisasi kaum muslimin Untuk bersiap-siap mengejar musuh Guna menggertak mereka Peristiwa itulah yang disebut dengan Perang Hamra al-Assad Beliau memerintahkan agar tidak ikut bersama pasukan ini Melainkan orang-orang yang berjuang dalam Perang Uhud saja Memang, yang keluar pada saat itu Hanya mereka yang ikut dalam Perang Uhud Kecuali Jabir bin Abdullah Sebab, pada Perang Uhud Ia diamanatkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudara perempuannya Karena ayahnya gugur dalam Perang Uhud Maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah SAW Untuk ikut serta ke Hamra al-Assad Rasulullah pun mengizinkannya Seruan Rasulullah yang menyerukan untuk tidak keluar Bagi yang tidak ikut serta dalam Perang Uhud Menurut para ulama bertujuan agar tidak didasari dengan rasa dendam Kaum muslimin tentu saja menyambut dengan semangat yang membarah Tanpa memperdulikan rasa lelah dan luka-luka yang mereka dapatkan Apalagi dalam perang tersebut Rasulullah sendiri yang bertindak sebagai komandan pasukan perang Gerakan dan semangat yang dikobarkan oleh kaum muslimin ini Terus menerus membara dari semenjak mereka berangkat Dari kota Madinah sampai di Hamra al-Assad Meskipun mereka masih kepayahan karena menderita luka-luka Hingga mereka sampai di Hamra al-Assad yang berjarak sekitar 8 mil dari Madinah Pergerakan yang dilakukan kaum muslimin dengan semangat membarah dan berani tersebut Tentu saja mengagetkan orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam yang lain Sebab mereka tidak menyangka jika semangat umat Islam Masih sedemikian besar untuk terus menghadapi medan perang Di tengah jalan, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Quzay Berpapasan dengan Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya Beliau s.a.w. membiarkannya berlalu Kemudian, Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kaum musyrikin di Ar-Rauha Ia pun memberitahukan bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabatnya sedang mengejar mereka Kabar itu amat mengusik para pemimpin Qurais Sampai-sampai mereka hendak kembali ke Madinah Namun, Abu Sufyan dapat mencegah niat tersebut Sehingga akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan ke Mekah Turunnya Rasulullah dalam perang Hamra al-Asad Adalah isyarat bagi kaum muslimin bahwa sikap dan mental perlu dibangun Dengan koko agar mampu memerangi mental mereka Dalam perang Hamra al-Asad ini Juga Rasulullah sendiri yang mengatur siasat perang Sehingga ketika kaum muslimin sampai di Hamra al-Asad Rasulullah menyuruh kaum muslimin menginap dan menyalakan api Setiap malamnya dari berbagai tempat Sehingga dapat menerangi dan dilihat dari berbagai penjuru dari kejauhan Hal ini dilakukan juga agar melemahkan mental musuh umat Islam Karena mengira jumlah kaum muslimin sangatlah banyak Sehingga menurutkan semangat mereka untuk menghadapi peperangan dengan kaum muslimin Ibn Sa'ad mengatakan Kemudian Rasulullah berjalan menuju Hamra al-Asad Dan menurunkan seluruh tentaranya di sana Dan dalam beberapa malam mereka menginap di sana Kemudian mereka menyalakan api sebanyak 500 titik Sehingga nyala api dan cahayanya bisa dilihat dari tempat yang cukup jauh Ditambah lagi dengan suara gemuruh para tentara Dan percikan-percikan api yang menyebar kemana-mana Dengan itu akhirnya Allah melemahkan semangat musuh-musuh umat Islam Kejadian ini sampai diabadikan dalam Al-Quran Dan merupakan pujian untuk para sahabat nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya Sesudah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka Dan yang bertakwa ada pahala yang besar Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka Ada orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan mereka Dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah menjadi sebaik-baik pelindung Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Mereka tidak mendapat bencana apa-apa Mereka mendapat keriduan Allah Dan Allah mempunyai karunia yang besar Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah seitan Yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya Sehingga janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Jika kamu benar-benar orang yang beriman Kurang Surat Alimron ayat 172-175 Sahabat Muslim Demikinlah kisah perang Hamra Al-Assad Yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Kepercayaan dan kesetiaan yang tinggi kaum muslimin kepada Nabi SAW Adalah simbol keteguhan yang tidak tergoyahkan Sekalipun dihantam berbagai rintangan yang datang Selain itu Sikap kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah Adalah sesuatu yang harus dicontoh oleh setiap muslimin Terutama bagi para pemimpin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh